Banyak orang beribadah menuruti kesombongannya Sudah telanjur gelarnya adalah ahli puasa Senin Kemis Makanya ditahan dia gak pernah buka Biar masyur satu kampung dia telah puasa Senin Kemis 40 tahun Wah masyur, wah masyur satu kampung dia Mulai dari kecil sampai dia jadi insinyur Dia sengaja dipertahankan agar puasa Senin Kemisnya Tidak putus karena sudah di stempel Bahkan di saat dia gak puasa pun pura-pura Puasa Sudah masyur dia jago bangun malam Hebat memang setiap hari bangun malam Akhirnya di rumah seseorang dia ketiduran gak bangun malam Memang dia gak bangun malam Ditanya, lho pak gak bangun malam Masuk, oh tidak saya sudah bangun malam Bohong juga Karena sudah stempelnya stempel bangun Bangun malam Bukan karena Allah lagi Karena pengen disanjung manusia Gimana akan diterima oleh Allah Ini hati-hati Maksudnya oleh bin Atta Iskandari Yang masuk wilayah amal Ayo dibenahi niat hatimu Jangan sampai kamu masuk wilayah amal Tapi ternyata gak ada kabul Gak diterima oleh Allah SWT Kan disebutkan dalam hadis tentang Awal penciptaan manusia itu Lihat Dikumpulkan dalam bentuk sukumpal darah Kemudian sukumpal daging Kemudian terus Sampai ditulis Bagaimana Ajalnya, riskinya Apakah dia sengsar Kemudian apa Ada orang beramal-amalnya ahli surga Sudah hampir masuk surga Maksudnya sudah dekat kematiannya Melakukan amalnya ahli neraka Lalu masuk neraka Karena apa Dia berbuat baik Allah maha tahu Dia berbuat baik Bukan karena Allah Sudah terlanjur Segelarnya Ustadz soleh Ustadz yang sangat soleh Makanya dia menjaga perilakunya Hanya pengen mempertahankan Statusnya Sebagai Ustadz yang soleh Bukan karena Allah lagi Sehingga dia menjaga Bukan kalau Makanya benar-benar Karena Allah ini penting sekali Ikhlas terus Siapa yang sudah berbuat baik Ayo bersihkan amal kita Jangan sampai kita berbuat Bukan karena Allah Dan ini ujian berat Allah tidak akan menoleh Amal yang tidak dilakukan Karena Allah Namanya adalah syirik yang tersembunyi Syirik tersembunyi Seolah-olah berbuat karena Allah Tapi bukan karena Allah Tidak diterima oleh Allah Tidak dilihat Tidak ada kabul Di hadapan Allah Nah bagi siapapun Yang sudah beramal Tolong koreksi Setelah kita beramal Kita hitung amal kita Kira-kira diterima oleh Allah Atau tidak Disanakan ada Muhasabah Muhasabah tentang melihat dosa-dosa Kemudian minta ampun Ya bagus Tapi kita harus muhasabah Berapa banyak amal yang sudah kita lakukan Sedekah dan sebagainya Cuma yang perlu kita tanyakan Kira-kira berapa banyak yang sudah diterima oleh Allah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.